Klik subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya Karena akan ada video-video terbaru kami setiap minggunya Ikuti terus channel kami, channel pertanian Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Nora Rifin di channel ini Terima kasih sudah klik video ini, terima kasih sudah support channel ini Sehingga channel ini bisa bertahan sampai saat ini Oke kawan-kawan, kali ini kita sudah berada di kebun Markisa ya Jadi yang unik dari kebun Markisa ini adalah tiang-tiang penyangganya Tiang-tiang penyangganya terbuat dari bajaringan ya Ini sudah lewat masa panen raya ya Ditandai oleh, ini sudah tidak lebat lagi daunnya Ini butuh permajaan lagi Tapi masih ada buah yang tersisa nih Tuh, ini jenis Markisa yang dibuat sirup itu ya, agak manis Tuh Ini lumayan luas kawan-kawan Tuh, kita lihat ini pohonnya yang ada di sini Buahnya lumayan banyak ya Jarak tanamnya sekitar 3 meter 3 meter ya, 3 meter jarak tanamnya Tuh Jadi buah Markisa ini biasa dibikin sirup oleh ibu-ibu ya Sangat mantap sekali Segar ya Tuh Ini luas tanaman Markisa ini lumayan ya kawan-kawan Tuh sampai ke sana Tuh, buahnya banyak Ini Tanaman Markisa ini Rutin di itu ya Di Apa namanya, di stek Dipotong Biar tidak terlalu remu Biar tidak terlalu rapat Semua bunga Markisa ini Bisa mendapatkan cahaya Dan Bisa menjadi buah seperti ini Tuh Buahnya lepat kawan-kawan Tuh Tuh Lepat kan Tuh Banyak sekali Tuh Sangat rapi sekali ya kawan-kawan Tuh Tuh Dari tiangnya Sebenarnya memang agak cukup Lumayan banyak makan modal ya Kalau kayak gini Tuh Lumayan ya Jadi Buahnya sangat lebat kawan-kawan Tuh Keren ya kawan-kawan Tuh Untuk Perambatan Di tengah-tengah ini Menggunakan Kawat ya Tuh Pake kawat Tuh kawat Apa ini Kayak kawat rem ya Gimana nih kawat khusus Nah tapi untuk Tulang-tulangnya Tetap menggunakan Bajaringan Tuh Banyak Dari kawan-kawan Bawanya banyak nih Tuh Tuh mantap ya Jadi keuntungan Menggunakan Pakai bajaringan Pakai bajaringan ini Kita bisa Beberapa kali tanam ya Ataupun Kalau seandainya ini Markisa ini kan Tanaman yang gak mudah mati ya Bisa bertahun-tahun Jadi kita gak usah Rehab-rehap gitu aja gitu kan Gak usah Rehab-rehap Cukup Kita bangun sekali Tiang-tiang seperti ini Dan Bertahun-tahun bisa kita pasang Kecuali memang karat ya Tapi Bajaringan dan kawat ini Gak gampang karat Jadi Istilahnya Ini Akan Sangat awet Sekali ya Bagus ya Bunganya lebat Markisanya juga Bagus Batangnya Juga udah gede Nah kawan-kawan Jadi ini Dibuka untuk Wisata ya Tuh Jadi Ini bukan hanya Kebun Markisa aja Ada disini Tapi banyak Kebun tanaman buah lain Tapi saya Lebih tertarik Dengan kebun Markisa ini Karena Menggunakan Tiang bajaringan Dan jarang sekali orang Menggunakan ini ya Tentunya ini Harus Extra Modalnya sangat besar ya Karena Lumayan nanti Untuk Ya investasinya Oke kawan-kawan Tuh Lihat tuh Ada pengunjung ya Kawan-kawan Coba kita wancara dulu Pengunjungnya ini Assalamualaikum bu Assalamualaikum Bu ini Dalam rangka apa bu Kesini bu Dalam rangka jalan-jalan Oh jalan-jalan Bagi suasana sore Gimana bu Bersama anak-anak Oh bersama anak-anak ya Gimana bu Menurut ibu Bawa Markisa nya disini bu Lumayan Lumayan banyak ya bu Bagus ya Rapi ya bu Ini Tiang-tiangnya Bagus ya bu Jadi kesannya gimana bu Kesannya bu Main disini bu Asri Indah Tedu Oke ya bu Jadi bisa dijadikan tempat edukasi juga ya bu Bawa anak gak bu Disini bu Bawa Oh itu anaknya Oh itu anaknya Jadi bisa jadi tempat edukasi juga ya bu Iya betul Jadi anak-anak bisa mengenal Sekalian belajar Sambil jalan-jalan Oh belajar sambil jalan-jalan Mengenalkan tanam-tanaman bu Ya Mengenalkan tanam-tanaman bu Kepada lingkungan Oke 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 makasih ya bu Ya atas waktunya Tuh ada anak muda Ini mantep ya Anak muda tuh kayak gini Main tuh bukan cuma di pantai Di kota Beli baju Anak muda tuh harus main di tempat kayak gini Tempat yang penuh edukasi ya Tuh ada buah-buah disini Jadi anak muda itu bisa terinspirasi juga Untuk Kedepannya bisa menanam buah-buah seperti ini Oke sekarang kita Lagi bersama Tau ini siapa namanya Assalamualaikum bro Waalaikumsalam Ini kampung siapa namanya bro Salman Al-Farisi Ini Agung Agung Kok bisa bro main kesini bro Kayaknya kalian ini anak gaul nih Gak mungkin main kesini Kenapa bisa main kesini Tertarik bro Ya karena disini adalah Salah satu geopark asal dari Belitung Salah satu geopark ini Menjelaskan dan memberitahukan Serta mengedukasikan semua masyarakat Tentang pentingnya alam Serta memberikan suasana yang Agak berbeda di zaman sekarang Nah gitu ya bro Bagus bro Ini patent sekali anak muda ini ya kawan-kawan Ini bro satunya ya Saya tanya Kamu kan udah ya Kamu bro Gimana rasanya bro Main kesini bro Senang Oh senang ya bro ya Ingat ya bro Boleh main Tapi jangan ketik buahnya ya Harus izin dulu kalau mau mutik ya Misalnya ini punya orang bro Ya bro Ya Oke bro Makasih ya bro Biar gak selek bro Oke bro makasih ya Mungkin segitu aja video kita kali ini Terima kasih udah tonton video ini Sampai habis Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Masih seputar di dunia pertanian Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kawan-kawan Assalamualaikum Wr Wb